Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang lainnya, properti mungkin, terkait juga dengan teka amnesti, ini ada peluang tidak? Saya melihat properti di dalam siklus yang seperti ini, dia ikut naik tapi kenaikannya sangat lambat dibandingkan yang lain, dibandingkan komoditi, katakan gold, dan kemudian konsumer ini lebih, saya lebih melihat bahwa konsumer masih sangat dependable, khususnya untuk yang retail konsumer, misalnya nanti mitra diperkasa, kemudian ICBP ICBP ini chartnya very well dan terus akan naik, target kita 18 ribu sekian, harusnya masih bisa dicapai baik lebih, melihat menyangsar kepada samsam berbasis konsumer, begitu ya, ada MAFI, kemudian ICBP, kemudian sementara properti, pergerakannya masih cukup lambat meskipun masih terus mengalami penguatan, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Gemah jadi juga membahas samsam pilihan dari Anda, kemudian juga membahas berapa SMS yang masuk, dan kita juga masuk untuk funder investor dan trader kita kita akan update lebih dahulu pergerakan intraday tradingnya untuk hari besar, bisa nasasikan di level visi Anda depan indeks harga samkabungan menguat di 0, ya, untuk penguatan dari indeks harga samkabungan menguat cukup signifikan di 0,78% dan berada di level 4.933,99% sementara untuk indeks lainnya, meskipunan menguat di 0,87% dan berada di level 278,030 LQ45 menguat di 0,92% dan berada di level 848,945 Jakarta Islamik Indeks menguat di 0,97% dan berada di level 674,034 untuk transaksi di sesi kedua terjata nilai volume sebesar 5,994 miliar lembar saham dengan value sebesar 5,579 triliun rupiah sementara itu dari pergerakan sektoral sektor pertambangan menguat di 2,49% sektor perkebunan menguat di 2,25% sektor industri dasar menguat di 1,39% sektor konsumsi menguat di 0,93% sektor manufaktur menguat di 0,81% dan sektor perdagangan menguat di 0,75% sementara saham-saham yang masuk ke dalam diri tanpa volume ada Doid menguat di 3,16% ke level 163 NIRX bergerak taknan di level 795 PNLF menguat di 5,91% dan saham Adaro menguat cukup signifikan di 8,33% sementara saham-saham yang masuk ke dalam diri tanpa value hari ini ada Telkom menguat di 0,77% kemudian PBI menguat di 0,47% PBCA melumah di 0,19% dan terakhir ada PMRI menguat di 2,16% ya Pempaian kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Gembak Kuyardi selaku Presiden Direktur dari Astronasi International Pak Gembak kita akan lanjutkan kembali tadi kita sudah update ini dari sisi pergerakan sektoral atau volume kemudian juga atau value pertambangan, perkebunan masih memimpin pembuatan Pak Gembak kemudian juga diikuti oleh sektor lainnya konsumsi, manufaktur kemudian juga ada sektor perdagangan kemudian saham-saham yang masuk ke dalam diri tanpa volume nah ini juga mungkin bisa menjadi bahas yang menarik diantaranya adalah Adaro tadi pertambangan tadi PTDA baru kita bahas Adaro menguat di 8,33% dan berada di level 910 analisisnya untuk esok hari Adaro penguatan masih akan tetap berlanjut Adaro naik karena Dapo Bottom dan kemudian kenaikan ini masih terus berlanjut sampai 960 tetapi bagi kita yang memang ingin menikmati Zambatubara saya lebih menyarankan untuk ITMG karena dia belum naik jadi pasti kejar-kejaran dan kita bisa dapat benefit nanti dari ITMG-nya baik, bagi yang ingin masuk buktinya lebih kepada untuk ITMG karena ITMG baru saja untuk baru memulai untuk malam kenaikan Adaro bagi mereka yang sudah masuk 960 target price paling dekat yang bisa dicapai nanti baik, dilakukan profit di 960 direkomendasikan beberapa lagi tidak nanti? nanti, setelah satu cycle berikutnya terbentuk secondary reaction ada patent buy Anda bisa masuk kembali baik, itu dia untuk Adaro target price terdekatnya di 960 bagi Anda yang sudah memiliki tapi bagi yang ingin masuk belum direkomendasikan untuk sementara untuk Adaro selain Adaro kemudian juga ada doit menguat di 3,16% dan berada di level 163 analisisnya untuk doit? ya, doit ini agak beresiko ya karena cara dia main adalah dia naik 3 hari kemudian dia sideways bisa 3 minggu saya kurang suka untuk saham-saham seperti ini begitu baik, belum direkomendasikan jadi kalau di dalam price action analysis cycle ini disebut stock dengan right translation itu artinya kalau dia naik tegak lurus dia flatnya bisa 3-4 kali dari kenaikannya kebalik sama TMG itu left translation dia naiknya seperti ini kemiringannya turunnya hanya sepertiganya jadi saya lebih menghindari untuk saham-saham yang dengan right translation seperti doit ini baik, lebih tidak direkomendasikan untuk doit yang menguat di 3,16% dan berada di level 163 untuk penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini bagi mereka yang sudah memiliki Pak Gemak? ya, untuk yang memiliki doit pasti mereka punya story sendiri ya tapi saya bisa memberikan ada resistance yang perlu diperhatikan untuk profit taking ini lumayan menarik di 180 baik, itu dia untuk doit yang menguat di 3,16% kita berulih ke saham selanjutnya ada PNLF menguat di 5,91% dan berada di level 197 untuk PNLF Pak Gemak? ya, PNLF menariknya tiba-tiba dia juga up karena terimbas dari sektor financial yang bersama-sama naik target price untuk PNLF di 220 ini adalah short term target yang bisa dicapai oleh PNLF baik, itu dia untuk PNLF kita berulih ke saham-saham yang masuk ke dalam deretan portfolio ada TOCOM ini menguat di 0,7 dan berada di level 3,910 analisis Anda direkomendasikan tidak untuk TOCOM yang sudah berapa waktu terakhir ini? ya, TOCOM target price dari ascending triangle itu di 4,200 paling jauh di level itu butuh waktu kurang lebih sekitar 10 minggu kita tetapi main bull di TOCOM tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama tidak bisa dalam waktu cepat baik, ini ke investasi jangka mendengar panjang oke, betul untuk TOCOM 3,910 dengan target price-nya ada di 4,200 hari ini menguat di 0,77% dan berada di level 3,910 dari perbankan ada BBRI juga menguat di 0,47% kita rekomen BBRI target price 11,200 untuk saat ini kita bisa memanfaatkan kenaikan yang mulai terjadi di sektor keuangan BBRI akan mendapat dampak yang positif dengan target price tersebut baik, itu dia untuk BBRI sudah ada kompon yang masuk tanggungan kita akan coba sahabat terlebih dahulu halo, selamat sore halo, selamat sore mas David ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? dengan Pak Udin di Balikpapan Pak Udin di Balikpapan kita dengan Pak Gemah hari ini Pak Udin, silahkan Pak Udin ya, selamat sore Pak Gemah halo Pak Udin ini Pak, saya mau nanya Bang Permata BNLE ini ke depannya seperti apa setelah rek isu kira-kira setelah rek isu akan kembali lagi ke selipuan tidak itu terkait Bang Permata ini tadi saya berhasil masuk di harga 560 oke yang kedua ini Raja setelah ini kira-kira kedepannya seperti apa polanya terutama seperti Indoparma kedepannya terima kasih baik, Raja sudah masuk belum Pak Udin? belum berani masuk Pak ini masih masuk analisa dulu baik itu saja Pak Udin ya BNLE dan Raja ya iya, terima kasih oke, terima kasih untuk Pak Udin selamat sore untuk Pak Udin yang ada di Balikpapan BNLE 560 Raja prospek kedepannya juga seperti apa tapi nanti kita akan coba kembali dan kita juga kembas berapa SMS-nya masuk dan juga kita masih menunggu juga lainnya telefon selanjutnya dari investor dan trader kita dan berbeda telah bersama kami kami akan segera kembali usai komersi yang berikut ini dan berikut kita akan melihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Pak Gemma Gui untuk perdagangan esok hari ada Adi direkomendasikan BAI, BPRI direkomendasikan BAI, Pebik direkomendasikan BAI, dan terakhir ada Pewon juga direkomendasikan BAI iya, dari grafis kami klarifikasi kembali ada Cepin kemudian tadi juga ada BPRI ya kemudian juga ada beberapa saham lainnya yang direkomendasikan oleh Bapak Gemma Gui dan Biasa Lago Presiden Direktur dari Asal Haji Internasional Pak Gemma kita lanjutkan kembali kita akan coba bahas soal pertanyaan dari Pak Udin yang ada di Balikpapan BNLI punya di 560 setelah rekisi proteknya seperti apa oke Pak Udin target price 650 untuk BNLI Pak Udin ini luar biasa pecinta saham-saham yang minoritas tidak begitu liquid tapi kita bisa kasih di 650 untuk BNLI kalau Raja karena ini baru ada corporate action nampaknya ya dan kita belum bisa lihat kedepannya akan seperti apa itu riski untuk Anda masuk ya oke baik itu jawaban untuk Pak Udin di Balikpapan BNLI kemudian juga untuk Raja kita berhenti ke SMS Pak Gemma ada beberapa pertanyaan yang masuk tanpa menyebutkan nama dan lokasinya selamat sore untuk saham Pegas prospeknya bagaimana untuk Pegas Pak Gemma oke selamat sore Bapak atau Ibu untuk Pegas akan tetap sideways dalam waktu 2 minggu ke depan antara 2400 sampai 2600 kemudian juga ada Pak Susilo yang ada di Blitar sebetulnya apa penyebab kenaikan dari INAF yang tiada henti untuk INAF Pak Gemma hello Pak selamat sore INAF kita masuk di dalam radar kita ya karena memang satu cycle bahwa secara makronya terlebih dahulu kita melihat tentang BPJS dan kemudian sektor dari medical farmasi ini akan terus up dan INAF merupakan satu saham yang memang dimaintain dan cycle-nya sendiri bergerak di dalam trend bulis kalau Anda mau lihat nanti yang nyusul adalah Kalbe Farma nanti rekomendasi Anda untuk INAF bagi yang ingin masuk atau yang sudah memiliki Pak sementara hold terlebih dahulu bagi yang ingin masuk direkomendasikan tidak? tidak besok ya tapi tunggu satu dia membuat satu pelemahan sedikit misalnya kurang lebih saya bisa kasih di level 1050 sampai 1080 Anda bisa mulai masuk baik itu jawaban untuk Pak Sosilo di Blitar terkirjukan dengan INAF yang terus mengalami kenaikan kita berhenti ke SMS selanjutnya tanpa menyebutkan lokasi tapi Sasmaya Bapak atau Ibu Sasmaya mau koleksi Elsa apakah masih ada peluang naik sebaiknya beli di harga berapa untuk Elsa Pak Gemma oke Elsa target kita masih 650 dari Asronaci target price itu Anda bisa re-enter kalau kita konsepnya average up karena kita sudah masuk mungkin di 610 Anda masih bisa entry untuk Elsa baik itu dia untuk Sasmaya Elsa kemudian kita saya dari Jakarta baru beli Akra di 6150 kemudian Unilever di 43200 Ali di 15700 potensi upsetnya sampai diberapa dalam minggu ini untuk Akra di 6150 lebih dahulu Pak Gemma oke tadi dan coba Pak Akra tanpa menyebutkan nama oke Akra target price terdekat di 6450 kemudian Unilever di 43200 Unilever 43200 sekarang masih sideways tetapi nanti akhir bulan kita bisa aiming di 45000 dan selanjutnya ada Ali di 15700 Ali 15700 resistan terdekat yang akan menghadang Ali 16800 baik itu dia untuk jawaban Akra Unilever kemudian juga ada Ali karena selanjutnya dari Pak Anton di Jari Jakarta mau tanya prospek saham BNLI fundamentalnya dari Pak Anton tadi itu tempat kita bahas ya Pak Udin juga di Belikpapan tapi kalau dari sisi fundamental saya tidak cover untuk BNLI karena mostly saham-saham yang kecil kita juga tidak membuat report untuk itu ya jadi kita skip untuk fundamental preview-nya baik itu untuk Pak Anton yang ada di Jakarta kita terlalu ke SMS selanjutnya dari Riau ini Pak Gemah ada Triani selamat sore Pak Gemah saya punya KLBF di 1440 dan BES di 272 bagaimana prospek untuk jangka pendek KLBF di 1440 halo Bu KLBF hold target price 1550 kemudian untuk BES sementara masih akan sideways dan belum akan kemana-mana ya untuk saat ini rekomendasinya untuk BES 272 Pak Gemah 272 karena bisa hold kita beri waktu satu minggu dari sekarang lewat dari hari Jumat tidak naik kita bisa keluar baik itu jawaban untuk Triani yang ada di Riau kita peralui ke SMS selanjutnya tanpa menyebutkan apa dan lokasi Unilever dan Gudang Garam support dan resistennya untuk Unilever tadi mungkin sudah Gudang Garam support dan resistennya Pak Gemah Gudang Garam support yang penting 68.250 dan resisten yang terdekat yang harus dia tembus adalah 71.550 baik selanjutnya kita ke Batam Pak Gemah ada varian yang ada di Batam mau tanya MLPL buy di 300 kemudian PSAB buy di 1.400 apakah masih bisa di hold untuk multipolar di 300 Pak Gemah untuk multipolar sementara masih bisa di hold target price terbuka 330 jadi expect 10% dari sekarang PSAB di 1.400 PSAB 1.400 Anda bisa gunakan trailing stop di 1.420 begitu dia turun menyentuh itu jangan di hold ya jadi Anda bisa lepas dengan target price 1.600 sampai 1.650 baik itu jawaban untuk varian yang ada di Batam Pak Gemah sudah ada pelopor yang masuk ya kita akan coba sabar kembali halo selamat sore halo 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 jaringan Bapak siapa di mana Pak saya Hayat Pak bagaimana Pak Hayat saya di Jakarta Pak oke silakan Pak Hayat ya Pak kembali salah satu analis saya terima kasih silakan Pak Hayat ya saya mau tanya prospeknya aku biar lah kok dari bulan lalu saya punya dari 49 ini gak gak naik naik pajak kenapa ya Pak Hayat PPRX oh DB PPRX 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 ya Pak PPRX PPRX ya PPRX untuk selanjutnya Pak Hayat ya itu aja Pak terima kasih Pak Hayat di Jakarta ditunggu Pak Hayat mungkin langsung jawab saja untuk pegemarnya Pak supaya favoritin saya kalau lebih takut gitu ya kayak idol aja target price ini di 520 masih ada satu opportunity naik karena saya hari ini lihat ada satu reversal mudah-mudahan ABC correctionnya jadi 520 nya bisa kena ya jadi setidaknya itu dulu karena ini saham yang benar-benar gak liquid oke itu 499 posisi untuk Pak Hayat ya sementara masih bisa hold 520 mudah-mudahan bisa kena ya 56% dari harga sekarang oke itu jawabannya untuk Pak Hayat kita masih punya satu sama lagi Pak Gemas oke nanti saja nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemerintah telah bersama kami kami akan segera kembali usai komersial berikut ini Pak Gemas kita lanjutkan kembali tadi sudah ada perempuan yang masuk lagi kita akan coba selamat kembali halo selamat sore selamat sore ya dengan Bapak siapa di mana Pak? dengan Bapak di Bandung Pak David silahkan Bapak mau nanya nih saya punya Indofood di 7.375 dan gudang garam di 70.900 ke depannya seperti apa ya oke seminggu ke depan seminggu ya Pak iya Pak Bambang di Bandung mungkin langsung saja jawab halo Pak Bambang Indofood minggu depan ada peluang ke 7.500 terus apa lagi? gudang garam gudang garam masih sideways untuk minggu depan tidak akan lebih dari 5% kenaikannya Pak Bambang punya di 70.900 iya 70.900 itu sementara masih hold jadi masih belum masuk critical area untuk minggu depan artinya belum ada satu hal yang membahayakan oke itu dia untuk Pak Bambang yang ada di Bandung kita akan coba sampai Ibu Linda yang ada di Jakarta mohon analisa untuk MPPA dan Pewon Ibu Linda di Jakarta MPPA Pak oke Ibu Linda selamat sore untuk MPPA pun saham ini akan terkena dampak lebaran ya dan seharusnya masih bisa naik ada gap di 1.4.90 itu bisa dicapai ya Pewon untuk saham Pewon dengan kenaikan propertinya sekarang masih konsolidasi bahkan weakness di 530 target price selanjutnya di 600 semoga masih bullish baik selanjutnya ada Pak Arya yang ada di Jakarta LSIP target terdekat di berapa super resistennya untuk LSIP untuk LSIP sekarang mulai mencoba recover target resisten car dekat 1.600 itu harusnya akan ditembus ya dan mencapai 1.700 baik kita beralih ke selanjutnya ada Ibu Yanti di Palu Antam, Doid dan MLPL tadi sudah kita bahas Bu kemudian juga ada Louis dari Jakarta saya punya Astra International di 6.725 kira-kira bisa profit taking di beberapa untuk Astra International 6.725 Pak Gemah hello sangat sore untuk Astra International target price terdekat di 7.200 kemudian selanjutnya ada analisa dan peluang BWPT AISA dan Medco BWPT Pak Gemah untuk BWPT akan tetap sideways dan ini belum dalam kondisi bagus saya belum rekomendasikan Pak Yantrup ini oke untuk AISA untuk AISA AISA baru ada satu pin bar yang kurang bagus target price terdekat sekarang di 1.350 jadi kita tunggu dia turun terlebih dahulu baru akan kita beli nantinya oke Medco terakhir Pak Gemah oke saham Medco juga sama flat-flat tidak jelas jadi kita melihat Elsa aja nanti daripada Medco oke itu jawabannya kemudian kita peralui ke SMS selanjutnya ada Pak Joko yang ada di Jakarta Selatan saya punya BEHIT di 167 MSCN di harga 2.500 nyangkut dan TR di 1.200 juga nyangkut apakah saya harus atau switching ke saham lainnya Pak Gemah untuk BEHIT terlebih dahulu di 167 oke kalau BEHIT di 167 dan ruginya tidak terlalu banyak mumpung banyak saham-saham yang baru mau naik Anda lebih baik switching pindah dulu ke tempat lain kondisi yang sama juga untuk MSCN dan DMTR Pak Gemah DMTR baru mulai mau naik ya jadi ini masih bisa ditunggu MNCN MNCN juga mungkin switch tetapi MNCN ini masih ada peluang terus naik sampai 2.500 oke tapi Anda hitung-hitung saja berapa cepat dan berapa persen yang Anda dapat baik Anda rekomendasikan switch untuk BEHIT dan MNCN lebih ke saham mana saja Pak Gemah untuk Pak Joko kalau saya lihat sih MNCN bisa di hold kemudian BEHIT yang di switch di switch ke mungkin ITMG oke atau ELSA mungkin ya itu jawaban untuk Pak Joko yang ada di Jakarta Selatan untuk BEHIT MSCN kemudian juga ada BMTR tadi juga Anda beberapa rekomendasikan untuk sam-sam pilihan Anda Pak Gemah kalau tidak salah tadi ada BRI, BEHIT ya terus ada BBRI tadi yang direkomendasikan terus kemudian ada pokoknya cepin ini kan penting ya buat kuasa itu ya ayam ya kemudian BBRI habis itu tadi apa saja ya saya sambil lupa ada kemudian juga ada cepin, tebik, dan tewan juga di rekomendasikan tidak, itu bukan jadi kita saya fokus pada banking dan konsumen ICBP ya itu juga boleh dibeli baik itu dia untuk sam-sam pilihan ini sama Kalbe Farma nanti oke Kalbe Farma juga jadi tetap banking dan konsumer itu akan kita maintain baik sampai akhir idul fitri baik itu dia untuk sam-sam pilihan sekaligus tadi untuk mengklarifikasi ada miss tadi di sam-sam pilihan yang tampil di grafis begitu bagi mas sekaligus makin bersama kita Pak Gemah dan semoga kita belum menjangkan bisa menjadi referensi bagi investor dan trader kita selamat menikmati